Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Assalamualaikum Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Jemayah mulia Rukun dua khutbah sudah selesai Menyonai yang mengkarat-mengkarat silakan mungkin hal-hal yang penting untuk dilakukan kadang-kadang memang kita tidak sabar untuk Allah walaupun 15 menit kita terburu-buru ketika memohon niamat Allah karunia anugerah pemberiannya kita minta yang banyak-banyak tetapi untuk Allah terkadang 15 menit kita tidak sanggup bersabar jamaah mulia marilah kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala ni'mat, rahmat dan karunianya sehingga sampai hari yang berbahagia ini kita diberi umur panjang diberi kesehatan, kekuatan dan kesempatan sehingga kita bisa kembali untuk berada di hari yang besar ini pada hari raya Eidul Qurban Eidul Adha 1442 Hijriah kita bisa bersama-sama untuk berada di rumah Allah ini dalam rangka melaksanakan ibadah salat Eidul Adha yang sebentar lagi setelah ini kita akan melaksanakan ibadah korban jamaah yang mulia mulai tadi malam ketika matahari terbenam kita mendengar dengungan takbir tahmid dan tahlil umat Islam di berbagai penjuru dunia kembali membesarkan Allah mengagungkan Allah bertahmid bertakbir memuliakan Allah bersyukur kepada Allah atas segala ni'mat yang senantiasa tercurahkan dan dicurahkan kepada kita semua selaku hambanya jamaah yang mulia kemudian mari kita salawat menyampaikan salawat dan salam kepada Rasulullah wa Habibullah Muhammad salallahu alaihi wa salam kepada keluarganya para sahabat para tabi'in tabi'at tabi'in dan para alim ulama sekalian tungku imum syik tungku-tungku bapak-bapak saudara-saudara umi-umi hadirin dan hadirat ma'asyaral muslimin rahimakumullah jamaah yang mulia dalam hidup ini terkadang kita kehilangan figur kita kehilangan panutan kita kehilangan teladan sehingga anak-anak kita sering menjadikan idola-idola mereka orang-orang yang tidak berkompeten orang-orang yang tidak bisa membawa mereka kepada kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat apakah karena tampangnya yang ganteng karena parasnya yang cantik kita lalu menjadikan dia sebagai idola sebagai panutan apakah karena main bolanya yang pintar apakah karena dia sering berpose telanjang di depan layar kaca lalu kita jadikan manusia tersebut sebagai idola jamaah yang mulia Allah subhanahu wa ta'ala telah menyampaikan dan telah menentukan siapa yang menjadi idola-idola kita di dalam hidup ini jamaah yang mulia dan idola yang dijadikan oleh Allah kepada umat manusia itu bukan hanya jadi secara karbitan secara spontanitas karena tampang dan parasnya karena jagonya bermain memainkan bola di lapangan dan lain sebagainya tetapi Allah menjadikan hambanya menjadi idola dan panutan bagi seluruh umat manusia setelahnya setelah melalui sebuah ujian yang amat panjang barangkali dalam kondis pandemi covid-19 hari ini yang kita anggap sebagai ujian dan cobaan dari Allah bagi kita yang hidup di zaman sekarang ini yang sudah berlalu lebih dari setahun yang lalu dan belum tahu sampai kapan berakhir barangkali ini adalah sebuah ujian bagi kita di akhir zaman ini lalu mari kita lihat seberapa besar ujian yang diberikan kepada kita oleh Allah dan seberapa besar ujian yang diberikan kepada hamba-hamba Allah terdahulu yang pada kesempatan ini mari kita lihat sebuah ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang kami bacakan tadi ingat ketika Allah menguji hambanya Ibrahim melalui pasal-pasal yang panjang jemaah mulia ujian kepada Nabi Ibrahim bukan satu dua tiga tapi Allah katakan di kalimat melalui pasal-pasal yang panjang fa'atammahun lalu Nabi Ibrahim menyempurnakan ujian tersebut setelah lulus dari ujian Allah nobatkan Ibrahim sekarang kau pantas menjadi panutan imam suri teladan bagi umat manusia aku jadikan engkau imam karena engkau telah lalui perjalanan panjang dari ujian yang aku berikan kepadamu Nabi Ibrahim tidak puas menjadikan dirinya sendiri sebagai imam lalu kata Nabi Ibrahim wa min zuriyati ya Allah jadikan juga imam panutan anak keturunanku karena itu setelah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan Nabi Ishak sampai kepada Nabi Muhammad SAW semua adalah panutan Allah menjawab kala layanalu ahadil zalimin janjiku tidak akan berlaku untuk orang-orang yang zalim diantara kalian bahawa orang-orang yang zalim tidak boleh menjadi panutan tidak boleh menjadi imam tidak boleh menjadi suri teladan jamaah yang mulia bagaimana Allah SWT menguji Nabi Allah Ibrahim dalam perjalanan yang panjang mulai dari kecil Nabi Ibrahim sudah dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang musyrik ayahnya musyrik pembuat patung dia dilahirkan di tengah-tengah penguasa yang zalim pada masa Namrud bin Kan'an lebih kurang 1997 tahun sebelum Masyai di sebuah wilayah Ur sebelah selatan Baghdad Iraq lahirlah seorang anak manusia yang diberi nama dengan Ibrahim alaihis salam beliau dilahirkan di tengah-tengah masyarakat penyembah patung bahkan orang tuanya sendiri menyembah patung orang tuanya sendiri pembuat patung Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menjual patung-patung ke pasar yang diukir yang dibuat sendiri oleh ayahnya suatu ketika Nabi Allah Ibrahim yang masih kecil membawa patung-patung itu dan dia menyampaikan menawarkan kepada orang-orang di pasar siapa yang membeli patung-patung ini siapa yang membeli sesuatu yang tidak bisa bermanfaat tidak bisa memberi mudarat ini begitu Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kecerdasan kepada Nabi Ibrahim sejak dia masih kecil Allah mengatakan dan sungguh kami telah memberikan kecerdasan kepada Nabi Ibrahim hidayah kecerdasan kepada Nabi Ibrahim kepada Ibrahim sebelumnya dan kami hal tersebut dalam hal tersebut kami mengetahuinya jemaah yang mulia begitu kondisi Nabi Ibrahim sampai beliau mendakwahi ayahnya bahkan ayahnya mengusir Nabi Ibrahim Ibrahim dari rumahnya bayangkan kalau seorang anak diusir oleh orang tuanya mau kemana dia anak yang masih rapuh anak yang masih belum punya pendirian diusir setelah Nabi Ibrahim mendakwahi ayahnya wahai ayahku jangan jangan engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar tidak bisa melihat dan tidak bermanfaat sedikitkan kepadamu ya wahai ayahku jangan engkau menyembah syaitan karena syaitan itu adalah musuh bagi Allah subhanahu wa ta'ala wahai ayahku aku takut engkau akan terkena azab Allah maka kamu menjadi pengikut daripada syaitan apa kata ayahnya ya Ibrahim erakala eragibun anta'an alihati ya Ibrahim wahai Ibrahim benci kau kepada Tuhan kalau kau tak berhenti maka aku akan rajam kamu dan tinggalkan aku wahjurni Maliyah pergi pergi dari rumah ini jemaah yang mulia jemaah yang mulia betapa berat ujian bagi Nabi Ibrahim sejak kecil diusir oleh orang tuanya dari rumah wahjurni Maliyah kata Ibnu Abbas tinggalkan aku dalam waktu yang lama bahkan kata sebahagian ulama tinggalkan aku selama-lamanya pergi kau jemaah yang mulia memang begitulah dari kecil Ibrahim sudah mendapat ujian kemudian Nabi Ibrahim menda'wahi kaumnya da'wahi kaumnya ternyata kaumnya juga tidak menerima bahkan pada akhirnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam harus menerima hukuman mati hukum dibakar oleh Raja Namrud dan kaumnya jemaah yang mulia begitu panjang kisah itu diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran Nabi Ibrahim yang cerdas mendakwahi kaumnya mengungkapkan logika-logika berdialog dengan kaumnya berdialog dengan Raja pada waktu itu pada Raja tidak mau menerima dakwahnya Raja menyembah patung berhala-berhala dan kaumnya semua menyembah patung berhala-berhala tapi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bersikeras tetap mendakwahi kaumnya bagaimanapun dia tetap tegar untuk mendakwahi kaumnya sampai akhirnya berhala-berhala itu dihancurkan oleh Nabi Allah Ibrahim bayangkan jemaah yang mulia seorang anak muda berani masuk ke istana berani masuk ke tempat yang paling sakral yang dibina yang dirawat langsung oleh penguasa yang zalim pada waktu itu dia hancurkan dia musnahkan dia perandakan semua patung-patung itu sampai mereka mengatakan siapa yang melakukan ini kepada Tuhan Tuhan kami dia termasuk orang-orang yang zalim mereka menjawab kami mengatakan kami mendengar ada seorang pemuda yang mencaci-caci berhala-berhala itu yang disebut atau namanya Ibrahim datangkan bawa dia kemari arak dia kemari disuruh arak bawa Ibrahim kemari bawanya dengan diarah supaya manusia bisa melihat begitu tiba apakah akhirnya lalu mereka sadar ketika itu kembali kesadarannya tapi karena kesombongannya mereka sudah mengatakan memang kalian yang zalim sebetulnya dan patung-patung itu kan sudah tahu kalian tidak bisa berbicara tapi karena kesombongannya tapi karena kesombongannya mereka menunduk karena kalah dengan logika Nabi Ibrahim Pak Ibrahim karena kesombongannya ketika kesombongannya datang maka dia akan gunakan kekuasaan kekerasan Pak Ibrahim kau kan sudah tahu bahwa mereka tidak bisa berbicara mereka tidak bisa berbicara lalu Ibrahim menjawab lalu kenapa kalian sembah sesuatu yang tidak bisa memberi manfaat dan mudarat sedikit pun kepada kalian celaka engkau dan apa yang kamu sembah selain Allah apakah kau tidak berfikir gunakan otak kalian orang-orang cerdas orang-orang pintar kenapa tidak menggunakan logika otak tidak bisa berbicara tidak bisa bermanfaat menyesal sembah karena kalah logika lalu mereka katakan harrikoho harrikoho bunuh bunuh bakar 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 kalah debat bakar bakar wansuruh alihatakum tolonglah Tuhan Tuhan kalian inkuntum fa'idin jika kamu benar-benar orang-orang yang akan melakukannya yang akan bertindak jamah yang mulia lalu singkat cerita Nabi Ibrahim dibakar dikumpulkan kayu bakar yang sangat besar kenapa begitu besar sehingga Nabi Ibrahim harus dilontarkan harus dilempar dengan alat pelontar begitu tidak bisa dekat orang sangking panasnya kayu bakar yang dikumpulkan untuk membakar Nabi Ibrahim betapa ujian yang saya mulia diberikan kepada Nabi Ibrahim saat dilontarkan malaikat Jibril datang ya Ibrahim saat dalam pelontaran malaikat Jibril datang ya Ibrahim kamu butuh bantuanku Nabi Ibrahim yang punya keimanan yang kuat kepada Allah dia jawab tidak aku tidak butuh bantuanmu aku tidak butuh kau makhluk aku juga makhluk kalau kau tidak diizinkan oleh Allah kau tak bisa membantu aku tapi untuk bantuan Allah aku butuh sekarang ini lalu dia katakan cukuplah Allah sebagai pelindung dan Allah sebagai penolong yang baik jemaah yang mulia apa yang dilakukan oleh Allah apakah menurunkan hujan untuk memusnahkan api apakah mendatangkan angin apakah mendatangkan embun tidak Allah hanya katakan kumpul kumpul ya nar kuni berda wassalam ala ibrahim why api dinginlah dan selamatkan ibrahim jemaah yang mulia begitu berat ujian yang diterima yang terima oleh nabi ibrahim sejak dia masa muda setelah itu apakah selesai jemaah yang mulia setelah itu tidak selesai Allah perintahkan ibrahim untuk musafir menyembarkan dakwah untuk hijrah pindah maka dari ur dia menuju ke kanan pergi ke sebuah tempat di barat daya haran sekarang atau turki dilihat orang-orang disana menyembah bintang-bintang dia dakwah dia ingkari tapi mereka tidak mau meninggalkan akhirnya nabiullah ibrahim berangkat lagi meninggalkan haran menuju ke palestina melalui suria sempat singgah di damaskus kemudian dia langsung ke khalil dan menetap di hebron jemaah yang mulia apakah perjalan nabiullah ibrahim melalui melalui jalan yang landai yang bertabur mawar dan melati dengan apa nabiullah ibrahim pergi apakah menaik baby band bmw alfat jemaah yang mulia begitu berat perjuangan nabiullah ibrahim dari hebron ketika hebron ditimpa pacakli akhirnya nabiullah ibrahim diperintahkan lagi untuk hijrah ke mesir ke mesir lagi dengan melewati padang pasir gurun sahara pergi ke mesir membawa istrinya sarah sampai di mesir ditangkap istrinya oleh raja mesir ditangkap tapi karena sarah orang yang sangat saleh yang sangat setia kepada ibrahim tidak bisa disentuh oleh raja mesir akhirnya tidak berapa lama kemudian dilepas dengan sadiah seorang budak atau seorang hamba sahaya iaitu sarah jemaah yang mulia selesai apakah selesai ujian bagi nabiullah ibrahim belum jemaah yang mulia nabiullah ibrahim kemudian terus menerus meminta diberikan anak oleh Allah subhanahu wa ta'ala nabiullah ibrahim usianya sudah hampir 100 tahun tapi belum dikarenai anak betapa berapa ujian berat ini beliau adalah seorang nabi beliau adalah seorang yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyebarkan dakwah ini kepada umat kepada hamba Allah tapi beliau memohon kepada Allah tidak diberikan anak ya Allah berikan aku anak seorang anak yang salih tidak diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tapi apakah nabiullah ibrahim berang ya Allah kau suruh aku untuk menyebarkan dakwah aku kan seorang nabi kenapa kau tidak memberikan anak kepada aku walaupun satu orang pernah nabi ibrahim seperti itu tidak jemaah mulia sama seperti yang beri lalu zakari alai salam terus menerus bertahun-tahun berdoa ya Allah dari mulai aku muda dulu sekarang tulang bululangku sudah rapuh tulang bululangku sudah lemah ya Allah dari rambutku hitam dulu sekarang aku sudah berubah ya Allah aku terus menerus berdoa kepada mu tapi kau tidak memberikan aku belum kau berikan aku seorang momongan jemaah yang mulia itu bukanlah kekecewaan tapi hanya memberitahukan kepada Allah bahwa berapa lama mereka sudah berdoa kepada Allah Nabiullah Zekaria seorang Nabi sudah begitu lama berdoa kepada Allah belum diberikan anak begitu juga Nabiullah Ibrahim tapi pada ujungnya Nabiullah Zekaria mengatakan tidak menjadikan mereka sebagai panutan kita sekarang sering mengeluh jemaah mulia baru lima tahun belum dikarni anak sudah ngomong kepada tetangga baru 3 tahun 4 tahun 5 tahun kita sudah ngomel kita sudah marah kepada Allah kita sudah benci kepada Allah Nabi puluhan tahun sudah usianya senja sampai Siti Sarah merasa iba mendengar selalu Nabi Ibrahim Sarah juga mendengar dan sedih Sarah sedih Nabi Ibrahim adalah seorang Nabi yang juga harus ada yang meneruskan tongkat estafet kerasulan tapi belum dikarni anak sudah umurnya sudah hampir 100 tahun akhirnya Sarah menyarankan agar meningkahi budaknya yang diberikan oleh Raja Mesir yaitu Siti Hajar izin izin benar tidak cemburu tidak benar nikahi dia begitu sayang Sarah kepada suaminya akhirnya diizinkan supaya memperoleh anak Allah kehendaki lahir hamil hamil Siti Hajar dan lahir seorang anak yang beri nama Ismail jamahia mulia apa yang terjadi kemudian selesai Nabi Ibrahim sudah selesai ujiannya sudah punya momongan sudah bisa menimang-nimang anak tidak jamahia mulia Allah tancapkan kecemburuan ke dalam dada Sarah ya Ibrahim jauhkan Sajar dan anaknya dari pandanganku lagi-lagi ya Allah ujian apa lagi yang kau berikan ini akhirnya Ibrahim berangkat menuju ke selatan Palestina dari Hebron menuju ke sebuah lembah pergi dari Hebron yang jaraknya lebih dari 1600 kilometer apakah jalannya asfal hot meat perginya dengan pesawat jamahia mulia siang malam mereka mengarungi pandang pasir pandang sahara pandang tandus dihompas badai diguyur hujan dibakar panas terik matahari silih berganti Nabi Ibrahim menggendong putranya dengan Siti Hajar bersama ibunya dengan hanya mengendarai kenderaan binatang jamahia mulia pergi berhari-hari siang malam menuju sebuah tempat yang sangat jauh dari Palestina ketika itu walaupun sekarang sangat dekat sangat jauh yang belum tahu dimana letak lembah itu Nabi Allah Ibrahim siang malam pagi sore mengarungi pandang pasir samudera yang luas gurun sahara mendaki bukit menurun di lembah untuk menjalankan perintah Allah untuk pergi meninggalkan Hebron meninggalkan Sarah dan sampailah di sebuah sampailah ke sebuah tempat ke sebuah lembah yang tandus tidak punya tumbuh-tumbuhan tanam-tanaman gersang kering-kerontang tidak punya pohon-pohon tidak punya air jemaah yang mulia sampai di sana Ibrahim selesai tidak Ibrahim ternyata meninggalkan bayi yang masih kecil masih merah bersama istrinya ibunya yang lemah dia pergi dia tinggalkan lahu Ibrahim tidak menoleh ke belakang istrinya memanggil ya Ibrahim kepada siapa kau tinggalkan kami di sini ya Ibrahim di sini tidak punya orang tidak punya siapa-siapa tidak punya air tidak punya makanan tidak punya minuman dia hanya membawa sedikit air dan satu karung kecil dari kurma itu yang ditinggalkan untuk anaknya yang baik Ibrahim tak menoleh ke belakang mungkin juga sedih seorang ayah yang meninggalkan anak bayinya yang sudah ditunggu bertahun-tahun dia doakan kepada Allah agar dikarnian seorang anak yang soleh begitu lahir ternyata harus dia pisah dia tinggalkan di sebuah lembah yang sangat jauh yang tidak punya tumbuh-tumbuhan tidak punya manusia yang bisa menolongnya Nabi Ibrahim terus bergerak Siti Hajar mengejar di belakangnya Ibrahim kepada siapa kau tinggalkan kami di sini kepada siapa kau titipkan kami di sini Nabi Ibrahim tidak menjawab akhirnya Siti Hajar insaf mungkin pertanyaannya salah ini penting untuk ibu-ibu jika suaminya tidak menjawab pertanyaannya maka harus merubah cara bertanya akhirnya Siti Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim Ya Ibrahim apakah yang kau lakukan ini perintah dari Allah iya kata Ibrahim perintah dari Allah kalau begitu suamiku berangkatlah nisyaya Allah tidak akan menyanyiakan kami di sini jamaah yang mulia pergi Nabi Ibrahim setelah lahir anaknya tidak bisa menimang-nimang tidak bisa melihat-lihat anaknya dia pergi kembali ke Hebron tinggallah anaknya di sebuah lembah dia berdoa kepada Allah Ya Allah aku telah meninggalkan anak keturunanku di sebuah lembah yang kering-kerontang tidak punya tumbuhan-tumbuhan tanam-tanaman Ya Tuhanku semoga mudah-mudahan mereka tetap menegakkan salat mendirikan salat menyembah jemaah yang mulia selesai ujian bagi Nabi Allah Nabi Allah Ibrahim belum jemaah yang mulia dia sudah meminta anak kepada Allah subhanahu wa ta'ala dia ingin menjadi pelipur larah untuk menjadi penghibur ketika dia pulang capai kerja tapi diseru pisah oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian suatu ketika dia kembali untuk menjenguk anaknya yang sudah beranjak remaja begitu lama berpisah dengan anaknya suatu ketika dia datang lagi dari Palestina untuk menjenguk anaknya tapi ternyata Allah menguji lagi dengan ujian yang amat sangat berat jemaah yang mulia dan inilah mungkin ujian setelah ujian pembakaran yang diarahkan kepada Nabi Allah Ibrahim begitu juga ujian yang terakhir dan ini bukan ujian yang terakhir mungkin ada lagi selanjutnya bahwa satu malam dia bermimpi dan mimpi itu beliau sampaikan langsung kepada anaknya wahai anakku yang kusayang aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu bagaimana pendapatmu nak jemaah yang mulia begitu datang sekali datang melihat anaknya ingin menjadikannya sebagai penghibur hatinya yang galau tapi ternyata Allah perintahkan dengan ujian yang amat berat dan ujian ini tentu jika diuji kepada manusia di akhir zaman ini maka barangkali sedikit atau hampir tidak ada orang yang bisa lulus dari ujian tersebut anaknya yang salih Nabi Nabi Ismail menjadi anak yang salih salih anak ini terkadang dipengaruhi oleh salihnya orang tua karena Nabi Ibrahim orang tua dari Ismail begitu salih begitu taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah karnia seorang anak yang salih pula kadang-kadang kita perlu merenungkan kadang-kadang kita perlu mencamkan kepada diri kita kita ingin mendapatkan anak yang salih kita berdoa selalu kepada Allah jadikanlah anakku anak yang salih tapi orang tuanya sendiri tidak salih jemaah yang mulia anaknya kita ingin dia pergi ke masjid kita ingin diafal Quran kita ingin menjadi anak yang patuh taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala tapi orang tuanya sendiri tidak mau pergi ke masjid tidak mau taat tidak mau baca Al-Quran tidak mau dekat dengan Allah subhanahu bagaimana Allah akan memberikan kita anak yang salih jadi Nabi Allah Ismail menjadi anak yang salih karena memang orang tuanya Ibrahim sebagai seorang orang tua yang salih jemaah yang mulia serta merta Nabi Ismail atau anaknya Ismail menjawab pertanyaan ayahnya wahai ayah 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 yang kucinta ayah yang kusayang lakukan laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala niscaya engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala terkadang juga kesalahan anak ini dipengaruhi dan sangat ditentukan sangat ditentukan oleh seorang ibu yang salih ibu-ibu harus menjadi ibu yang salih untuk menjadi anaknya yang salih maka ibulah yang sangat berperan sebetulnya selain ayah maka ibulah yang sangat berperan ibu adalah madrasah ketika madrasah masih tutup ibu adalah madrasah ketika madrasah sudah tutup kembali ibu adalah madrasah ketika madrasah tidak pernah buka ketika madrasah tidak ada seperti dalam kondisi pandemi sekarang ini ibu adalah madrasah sekolah pertama sekolah alternatif dan juga sekolah yang terakhir bagi anak-anaknya karena itu jangan pernah tidak bangga ketika seorang ibu menjadi pendidik anak-anak generasinya di rumah kadang-kadang ketika ibu ditanya seorang istri ditanya kamu kerja di mana kalau yang kerja jadi dosen langsung jawab dosen kalau kerja di kantor gubernur cepat sekali dia jawab kalau yang kerja saya ini kan saya kan hakim saya ini saya kan pulan cepat sekali dia jawab ketika dia punya pekerjaan tapi ketika dia tidak punya pekerjaan akhirnya blom blom ngom ngom tidak dijawab nya malu seolah-olah ketika tidak punya pekerjaan di luar rumah dia merasa hina merasa terpinggirkan merasa tidak ikut model dan lain sebagainya jemaah mulia coba jawab dengan sopan dan lantang aku adalah pencetak generasi bangsa yang akan membangun negeri ini bukan hanya sekedar ingin membangun rumah tangganya aku adalah pendidik generasi yang akan mendidik anak-anakku menjadi anak-anak yang soleh jawab seperti itu aku tidak punya pekerjaan di luar jawab dengan lantang dan yakin bahwa itu adalah pekerjaan yang paling utama yang paling istimewa kepada seorang ibu untuk mendidik anak-anak generasi yang baik jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu ta'ala maka akhir dari perjalanan akhir dari perjalanan ujian kepada Allah Ibrahim telah dilewati semuanya Allah menjadikan sekarang engkau ku jadikan sebagai panutan sebagai idola sebagai imam wahai Ibrahim kau telah lewati semua ujian semua fase-fase ujian yang telah ku berikan kepadamu yang itu labala'un azim kata Allah ujian yang amat berat ujian yang sangat besar labala'un mubin ujian yang sangat nyata jemaah yang mulia kalau Allah sudah menyatakan ujian yang berat maka tidak ada lagi ujian yang lebih berat yang diberikan kepada manusia setelahnya dan kita tidak pernah mendengar ada cerita lain yang diberikan oleh Allah ujian kepada hambanya seberat yang diberikan kepada Ibrahim kalau kita boleh mengatakan Ibrahim seolah-olah memang diutus untuk diuji dari mulai bayi dari mulai kecil sampai tua sampai anak-anak pada anaknya diuji oleh Allah subhanahu dan ujian yang terakhir ini menjadi pelajaran penting bagi kita bahwa Allah perintahkan untuk berkorban dengan cara begitu hebat Allah perintahkan Nabi Allah Ibrahim untuk mengorbankan anaknya sebagai bakti untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang walaupun pada akhirnya Allah ganti dengan seekor kibas bi-zibahin azim karena bagi Allah menempahkan darah manusia itu hukumnya haram tidak boleh dengan alasan apapun membunuh tanpa alasan apapun tidak dibenarkan tapi karena itu sebuah ujian Allah juga larang untuk dikorbankan manusia ini demi kepentingan manusia lain demi sesajian bagi manusia lain demi kezaliman manusia lain itu diharamkan oleh Allah akhirnya Allah ganti dengan seekor kibas yang besar untuk itu menjadi syariat bagi umat akhir zaman ini agar kita berkorban tadi sudah diumumkan ada 20 ekor sapi dan 17 ekor kambing mudah-mudahan 1,2,3 hari ke depan kambing-kambing dan sapi-sapi tersebut akan bertambah banyaknya sejumlah jemaah yang ada di rumah Allah ini atau minimal 1,2 dari jemaah atau 1,7 dari jemaah yang ada yang ada kepalanya di rumah Allah ini akan kita korban akan kita menyembeli hewan dan itu sangat ringan jemaah yang mulia dibanding yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk mengorbankan anaknya yang amat dicintai jemaah yang dimuliakan Allah mudah-mudahan khutbah singkat atau khutbah tausiyah idul adha al-mubarak pada hari yang berbahagia ini bermanfaat khususnya kepada kami syukur-syukur jika bisa memberi manfaat kepada jemaah sekalian barangkali demikian saja yang dapat kami sampaikan ya terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan mari kita berpisah meninggalkan tempat ini secara tertib dan teratur dan tetap menjaga protokol kesehatan memakai masker menjaga jarak sering-sering cuci tangan dan hindari kerumunan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari pandemi covid-19 yang sedang melanda bumi ini dan kita terus berdoa kepada Allah agar Allah mengangkat ujian ini yang sedang diberikan kepada umat manusia Allah selamatkan kita dan Allah selamatkan seluruh keluarga kita anak istri kita para orang tua dan seluruh handai tolan teman dan sahabat semuanya demikian billahi taufiq wal lidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati